Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ini merupakan situasi terkini di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Saat ini belum ada kedatangan dari calon menteri maupun juga calon menteri yang sudah menyelesaikan pertemuan bersama Prabowo Subianto. Tadi dua menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi terpantau juga tiba di kediaman Prabowo Subianto. Di antaranya ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Pemuda dan Olah Raga Dito Aryo Tejo. Ada pun sejumlah calon menteri yang hadir di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Ini seluruhnya mengenakan pakaian berupa kemeja batik. Dan hari ini agendanya adalah menemui secara tertutup Prabowo Subianto untuk mendengarkan finalisasi dan juga tahapan untuk bertugas sebagai Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa Ketua Harian Partai Gerindra Suf Midasko Ahmad menjelaskan calon menteri akan mendapatkan pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dijadwalkan pada hari Selasa esok di kediaman Prabowo di Hambalang. Suf Midasko menjelaskan para calon menteri akan diberikan pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan ini bertempat di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan akan diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 esok. Selain Prabowo, Dasko juga mengungkapkan pembekalan juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam pemirsa Pegiat Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai juga menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara. Pusai bertemu, Pigai mengaku siap membantu Prabowo. Tapi kan tidak boleh saya ngomong, karena sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu-pembantu bisa di mana saja. Ini persembahan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan persembahan? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan, saya prajuris yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Bang, benar nggak bang jadi Presiden Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM, siap setelah sedia. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapannya apa aja, Bang? Ada nggak? Misalnya, kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nggak tata apa Bang? Saya persiapannya, nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena kan begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak... ...jauh ya. Dan sebagai seorang prajuris itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormasi sebagai seorang pertarungan yang memenangkan pertarungan. Sementara itu, Pemirsa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya juga ikut dalam kompetisi Pilpres 2024, Muhaymin Iskandar. Juga turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sore tadi. Dirinya menyebut PKB diminta untuk turun membantu pemerintahan dalam membangun Indonesia. Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan lima tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU, langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB, tentu ajarkan itu, buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan, dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira posisinya apa nih? Nah soal posisi atau siapa, siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau, Bapak Prabowo, bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap, dimanapun di perintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri masuk di mana posisinya? Ya nanti akan di siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Hari ini belum sampai. Tak hanya elit politik pemirsa, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muhti, juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara. Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi dua orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin Kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikannya sebagai gerakan, gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi tiga atau jadi dua sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya. Pendidikan tingginya beda? Saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau Pendidikan Dasar dan Menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau Pendidikan Dasar dan Menengah itu, nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non-formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu Kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebetulnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Tidak ada alasan dari beliau kenapa Kementerian itu dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas Kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, isinya kan seminggu lalu calon-calon... Dan memirsa saat ini Erlangga Hartartu, Matan Ketua Umum Golkar, sekaligus juga... Ini telah tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sebelum Erlangga, tadi juga ada Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga ada Menteri Pemuda dan Olarga Dito Aryotejo. Menteri Perekonomian Erlangga Hartartu tiba sekitar pukul 19.27 waktu Indonesia Barat, juga mengenakan pakaian kemeja batik, sama seperti kehadiran dari sejumlah tokoh di kediaman Prabowo Subianto sejak sore hari tadi. Saat ini situasi terkini di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ini masih menunggu pernyataan ataupun statement dari sejumlah tokoh yang telah hadir menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmidasko Ahmad menyebut Prabowo Subianto akan menyelesaikan pemanggilan terhadap sejumlah calon menteri pada malam hari ini. Karena rencananya besok selasa 15 Oktober 2024 akan dilakukan pembekalan terhadap kandidat calon menteri di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sementara di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara ini, pemirsa agendanya adalah Prabowo memanggil sejumlah kandidat calon menteri. Pertemuan ini berlangsung secara tertutup dimulai sejak sore tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah ada lebih dari 35 tokoh yang dipanggil Prabowo Subianto tidak hanya dari kalangan politisi namun juga dari tokoh pemuka agama hingga dari kalangan profesional. Namun kepastian apakah mereka akan betul-betul dijadikan menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran masih menunggu tahapan finalisasi dan akan diumumkan secepatnya setelah agenda rampung dilaksanakan. Ya saat ini juga nampaknya ada kehadiran dari calon menteri lainnya di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara. Ini merupakan Menteri Ekonomi Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani maksud kami. Sri Mulyani juga hadir mengenakan pakaian batik. Sri Mulyani tiba sekitar pukul 19 lewat 29 waktu Indonesia Barat hanya berselang 2 menit saja setelah kehadiran dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Yang memirsa Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi salah satu tokoh yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kekediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan hari ini. Pratikno mengaku mendapatkan pesan untuk menjaga soliditas Kabinet Pemerintahan. Pemerintahan menyampaikan pesaya meminta saya untuk membantu beliau bergabung di Kabinet beliau menggarisbawai pentingnya soliditas di Kabinet kerjasama, bekerja dengan sebaik-baiknya supaya target-target dari pemerintah Presiden Prabowo bisa tercapai dengan sebaik-baiknya begitu. Selatan Pemirsa inilah visual terkini di halaman depan kediaman Prabowo Subianto Hingga malam hari ini sejumlah tokoh masih berdatangan Untuk melakukan pertemuan secara tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Hari ini agenda yang dilaksanakan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Adalah pemanggilan sejumlah kandidat calon menteri Pemanggilan telah berlangsung sejak sore tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Dan masih akan berlangsung hingga malam hari nanti Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan Akan menyelesaikan pemanggilan terhadap seluruh kandidat calon menteri pada hari ini Karena rencananya besok selasa 15 Oktober 2024 Akan dilaksanakan pembekalan terhadap kandidat calon menteri Yang bertempat di kediaman pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto Di Hambalang, Jawa Barat Agenda yang berlangsung hari ini tadi dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Bahwa sejumlah kandidat calon menteri ini juga diminta untuk menandatangani fakta integritas Sebagai persyaratan untuk menjadi menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran Pemirsa Politikus Golkar Maman Abdurrahman Menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara Maman diakini mendapatkan mandat sebagai Menteri UMKM Pada Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2029 mendatang Alhamdulillah, tadi saya baru saja ketemu dengan Prabowo dan Presiden terpilih Ketua Indonesia Ada beberapa poin tadi disampaikan terkait mengenai posisioning diri saya sendiri secara pribadi Saya sebagai kader partai Golkar dan juga beliau menyampaikan bahwa latar belakang saya yang beradaan saya sebagai representasi wilayah Kalimantan Dan juga apresiasi beliau kepada seluruh Sibitas Akademik Kati Sakti Tadi banyak bicara saya dengan beliau, artinya ini adalah sebuah bentuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya Untuk membantu beliau di dalam menaikan ekonomi masyarakat Yang kita ketahui bahwa sekarang 92 persen data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja Itu diwakilkan 92 persen dari sektor UMKM Artinya apa? Dan 8 persennya dari industri besar Artinya ada harapan besar dari Pak Prabowo kepada saya dititipkan untuk bisa mengamankan 92 persen sektor UMKM ini Dan pemirsa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo Subianto kekediamannya di Jalan Kertanegara Dalam pernyataannya Agus mengaku mendapatkan penugasan untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran Ada penugasan dari Bapak Presiden Terpilih Mengenai posisi penugasan tersebut Menurut pandangan saya lebih baik nanti dengar langsung dari Bapak Presiden Terpilih Ada saatnya beliau mengumumkan Tapi tadi pesan dari beliau Agar menjaga kekompakan Kemudian Kabinet bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden Jadi itu saja yang menjadi pesan Sudah, sudah sebelumnya Sudah sebelumnya, bukan hari ini Sudah sebelumnya kami menarik tangan fakta Khusus pekerjaan rumah yang dijadikan oleh Pak Prabowo Kalau soal jabatannya mungkin nanti lebih baik kita tunggu pengumuman langsung dari Bapak Presiden Terpilih Ya intinya bagaimana kita masing-masing kementerian itu tujuannya kan untuk bisa membangun dan target pertemuan dari Bapak Prabowo sebagai Presiden kan sekitar 7-8% dan itu yang harus menjadi fokus dari masing-masing kementerian untuk memberikan kontribusi sampai pada capaian 7-8% Termasuk di sektor? Kalau sektornya nanti kita tunggu dari pengumuman beliau lah sih Lebih baik seperti itu Sektornya dibahas sama beliau tapi tadi lebih baik kita tunggu pengumuman dari beliau seperti apa Ya namun perasa hingga malam ini juga masih terus berdatangan sejumlah tokoh kekediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanek Negara Jakarta Selatan Sejumlah tokoh yang hadir ini tidak hanya berasal dari kalangan elit politik Baik dari partai koalisi pendukung Prabowo Gibran maupun partai di luar koalisi Selain tokoh-tokoh politik namun juga ada tokoh pemuka agama Di antaranya juga ada dari Petingginan Latul Ulama Kemudian juga tadi ada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar Selain itu juga ada sejumlah tokoh yang merupakan kalangan profesional Yang akan menjadi kandidat calon menteri di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakyabuming Raka Dan pemirsa politisi partai Gerindra Fadlizon juga dipanggil ke rumah presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Dirinya mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia Saya diminta oleh beliau untuk membantu Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu Abang kan biasanya di BKSAP, artinya harusnya menteri luar negeri dong Tapi itu apa menteri kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu Apa tuh bang? Apa namanya ya mengurusi berbagai macam heritage dan lain-lain Oh ya udah ya bang ya Oke Jadi ya kita lihat nanti Ini apa yang ditekankan selama one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage kita? Kita ini harus reinventing Indonesian identity Gitu ya Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia Karena kita ini kan bangsa yang mega diversity Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia gitu ya Ya selain itu pemirsa Agus Harimurti Yudhoyono juga datang ke Kertanegara Jakarta Selatan dan mengakui ada ajakan Dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi-misi memajukan Indonesia AHY mengaku siap menjalankan tugas jika diberikan amanah di Kementerian Di sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara Dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto serlaku Presiden terpilih Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting Dimana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka Termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan lima tahun mendatang Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk Yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi-misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029 Beliau sendiri akan mengumumkan, menjelaskan tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses Pembangunan itu fisik maupun SDM saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan Menjadi bagian yang tidak terpisahkan Kalau sukses semuanya tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud Pemirsa, kita akan kembali usai jendal berikut Tetaplah bersama kami di Breaking News Pemirsa, kita akan kembali usai jendal berikutnya